Intro Hai sahabat kece Di awal tahun ini kita akan review sosok kece Wilda Situngkir Namanya menjadi lebih luas dikenal di 2018 dengan prestasinya yang luar biasa Wilda Octaviana Situngkir Lahir di Jakarta 27 Oktober 1995 Adalah seorang model dan runner-up 2 kontes putri Indonesia 2018 Yang memberikan gelar putri Indonesia pariwisata Wilda kemudian mewakili Indonesia pada kontes Miss Supranasional 2018 Satu hal yang menarik dari Wilda adalah Dia sudah ditinggal pergi oleh ibu kandungnya sejak kecil Dan di masa kecilnya Ia menjadi korban bully karena kulitnya yang hitam Dan tinggi badannya yang diatas rata-rata wanita Indonesia Yang menyebabkan dirinya menjadi sasaran untuk dibully oleh teman-temannya Bahkan sampai kuliah pun Wilda sempat dikucilkan Namun dengan semangat untuk bangkit Wilda ingin membuktikan kepada semua orang Bahwa dia bisa berprestasi Wilda mengikuti organisasi kampus dan mendapat biasiswa saat kuliah Oleh karena itu Wilda yang beragama Kristen Protestan ini Kini aktif sebagai pembicara yang bertemakan anti-bullying Wilda mengenyap pendidikan tinggi di jurusan agribisnis Universitas Pancapakti Pontianak Serangkaian prestasi pada kontes kecantikan pun diraih Wilda Seperti pada kontes Miss Earth Indonesia 2017 Wilda menjadi finalis kontes Miss Earth Indonesia 2017 Dengan nomor urut peserta 29 Namun ia belum meraih posisi apapun di malam final Kontes tersebut kemudian dijuarai oleh Michelle Victoria Alriani Pada 2018 Wilda adalah pemenang Putri Indonesia Kalimantan Barat 2018 Dan menjadikannya perwakilan Kalimantan Barat Pada kontes Putri Indonesia Ia kemudian meraih posisi runner-up Yang memberikannya gelar Putri Indonesia Pariwisata Kontestasi kecantikannya berlanjut ke Miss Supranasional 2018 Sebagai perwakilan Indonesia Wilda Oktaviana Situngkir berhasil meraih gelar Third runner-up Miss Supranasional 2018 Indonesia Tak hanya berhak membawa pulang gelar third runner-up Miss Supranasional 2018 Di malam final Wilda juga berhasil membawa pulang gelar top 9 best national costume Wilda sendiri membawa national costume Buatan Dinan Faris dari Jember Fashion Karnaval Dengan tajuk The Scared Hoodog Yang merupakan legenda rakyat daya Pada ajang yang diselenggarakan di Polandia tersebut Wilda berhasil menjadi satu-satunya wakil Asia di jajaran top 5 Wilda bersanding bersama dengan wakil Puerto Rico Yang keluar sebagai juara Miss Supranasional 2018 Wakil Amerika Serikat yang menjadi runner-up 1 Wakil Polandia yang menjadi runner-up 2 Dan Mexico yang menjadi runner-up 4 Beberapa malam sebelumnya Wilda sempat berkompetisi pada kompetisi top model dan evening gown competition Yang menjadi bagian dari penjurian prafinal Miss Supranasional 2018 Di kompetisi prafinal ini Wilda terpilih menjadi Miss Supramodel untuk wilayah Asia Kemenangan Wilda ini terlepas dari penampilan menawannya Saat berlenggak-lenggok di Rundleway Menggunakan gown casual berbahan kain tapis dari Lampung Rencangan terus ditapis Selain itu, Wilda juga tampil menawan Dengan gown malam bertajuk The Dazzling River of Kapuas Karya desainer Eko Chandra Ya, yang juga mengesankan Di malam final Wilda juga berhasil meraih penghargaan non-official Dari salah satu media pageant internasional Global Beauties Melalui voting dan penilaian tertutup Wilda berhasil menjadi yang terfavorit Untuk menjadi Miss Supranasional versi media pageant kenamaan tersebut Sahabat kece Demikian sekilas tentang Wilda Octavia Nasi Tungkir Yang dalam usianya yang belum genap 25 tahun Telah meraih berbagai penghargaan yang luar biasa Semoga bisa menjadi inspirasi kita bersama Dukung terus Wilda Dengan subscribe, like, dan share video ini Hai sahabat kece Di awal tahun ini kita akan review sosok kece Wilda Situngkir Namanya menjadi lebih luas dikenal di 2018 Dengan prestasinya yang luar biasa Wilda Octaviana Situngkir Lahir di Jakarta 27 Oktober 1995 Adalah seorang model dan runner-up 2 kontes putri Indonesia 2018 Yang memberikan gelar putri Indonesia pariwisata Wilda kemudian mewakili Indonesia pada kontes Miss Supranasional 2018 Satu hal yang menarik dari Wilda adalah Dia sudah ditinggal pergi oleh ibu kandungnya sejak kecil Dan di masa kecilnya Ia menjadi korban bully karena kulitnya yang hitam Dan tinggi badannya yang diatas rata-rata wanita Indonesia Yang menyebabkan dirinya menjadi sasaran untuk dibully oleh teman-temannya Bahkan sampai kuliah pun Wilda sempat dikucilkan Namun dengan semangat untuk bangkit Wilda ingin membuktikan kepada semua orang Bahwa dia bisa berprestasi Wilda mengikuti organisasi kampus Dan mendapat beasiswa saat kuliah Oleh karena itu Wilda yang beragama Kristen Protestan ini Kini aktif sebagai pembicara yang bertemakan anti-bullying Wilda mengenyap pendidikan tinggi Di jurusan agribisnis Universitas Pancapakti Pontianak Serangkaian prestasi pada kontes kecantikan pun diraih Wilda Seperti pada kontes Miss Earth Indonesia 2017 Wilda menjadi finalis kontes Miss Earth Indonesia 2017 Dengan nomor urut peserta 29 Namun ia belum meraih posisi apapun di malam final Kontes tersebut kemudian dijuarai oleh Michelle Victoria Alriani Pada 2018 Wilda adalah pemenang Putri Indonesia Kalimantan Barat 2018 Dan menjadikannya perwakilan Kalimantan Barat Pada kontes Putri Indonesia Ia kemudian meraih posisi runner-up Yang memberikannya gelar Putri Indonesia Pariwisata Kontestasi kecantikannya berlanjut ke Miss Supranasional 2018 Sebagai perwakilan Indonesia Wilda Oktaviana Situngkir berhasil meraih gelar Third runner-up Miss Supranasional 2018 Indonesia Tak hanya berhak membawa pulang gelar Third runner-up Miss Supranasional 2018 Di malam final Wilda juga berhasil membawa pulang gelar Top 9 Best National Costume Wilda sendiri membawa nasional kostum Buatan Dinan Faris Dari Jember Fashion Karnaval Dengan tajuk The Scared Hoodock Yang merupakan legenda rakyat daya Pada ajang yang diselenggarakan di Polandia tersebut Wilda berhasil menjadi satu-satunya wakil Asia Di jajaran Top 5 Wilda bersanding bersama dengan wakil Puerto Rico Yang keluar sebagai juara Miss Supranasional 2018 Wakil Amerika Serikat yang menjadi runner-up 1 Wakil Polandia yang menjadi runner-up 2 Dan Meksiko yang menjadi runner-up 4 Beberapa malam sebelumnya Wilda sempat berkompetisi pada kompetisi top model Dan evening gown competition Yang menjadi bagian dari penjurian prafinal Miss Supranasional 2018 Di kompetisi prafinal ini Wilda terpilih menjadi Miss Supramodel untuk wilayah Asia Kemenangan Wilda ini terlepas dari penampilan menawannya Saat berlenggak-lenggok di Rundleway Menggunakan gown casual berbahan kain tapis dari Lampung Rencangan terus ditapis Selain itu, Wilda juga tampil menawan Dengan gown malam bertajuk The Dazzling River of Kapuas Karya desainer Eko Chandra Ya, yang juga mengesankan Di malam final, Wilda juga berhasil meraih penghargaan non-official Dari salah satu media pageant internasional Global Beauties Melalui voting dan penilaian tertutup Wilda berhasil menjadi yang terfavorit Untuk menjadi Miss Supranasional versi media pageant kenamaan tersebut Sahabat kece Demikian sekilas tentang Wilda Octavia Nasi Tungkir Yang dalam usianya yang belum genap 25 tahun Telah meraih berbagai penghargaan yang luar biasa Semoga bisa menjadi inspirasi kita bersama Dukung terus Wilda Dengan subscribe, like, dan share video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!